halo bunda assalamualaikum hari ini aku mau buat urap sayur ala aku pertama-tama aku siapin sayurannya dahulu ini aku pakai kangkung, kacang panjang, wortel, ada kecambah dan juga sayur pol jangan lupa setiap kali mau masak kita cuci terlebih dahulu sayuran dan bahan-bahannya ya bunda agar mengurangi resiko penyakit ini aku potong terlebih dahulu kol dan juga wortelnya aku tambahkan kecambah yang sudah aku cuci bersih untuk bumbu urap sayur ala aku, aku pakai 3 siung bawang merah dan juga 4 siung bawang putih 2 ruas kencur dan setengah kotak terasi bakar kemudian aku ulek terlebih dahulu untuk cabainya aku ulek belakangan karena aku mau buat urap sayur untuk anak-anak dan juga untuk suami jadi aku pisahkan terlebih dahulu untuk cabainya ya bunda setelah kita ulek bumbunya kemudian aku ulek cabainya urap sayurku kali ini tidak memakai daun jeruk dan juga kencur kalau bunda mau menyendaki bisa juga ditambahkan kecur dan daun jeruknya ya setelah semua bumbu dihaluskan aku siapkan kelapa parut ini aku pilih kelapa parutnya yang tidak tua ataupun tidak muda ya bund yang sedang-sedang saja aduh malah jadi kayak judul lagu nih yang sedang-sedang saja next ya bund kita campurkan bumbu dan cabainya ini aku buat untuk yang versi pedasnya terlebih dahulu kita campur dengan kelapa parut dan kemudian kita urap-urap kalau kata Kak Faridah Nurhan kita amur-amur dulu kemudian dikasih garam dan penyedap sedikit gula jangan lupa dites rasanya ya kalau sudah pas lanjut kita rebus sayur-sayurannya untuk menghemat gas aku campurkan langsung ke semua sayurannya aku rebus jadi satu bisa juga dikukus untuk kelapa parutnya agar tahan lama dan tidak cepat basi aku kukus terlebih dahulu ya bund sembari kita menunggu kelapanya matang kita cek terlebih dahulu sayuran yang tadi kita rebus apakah sudah matang atau belum nah untuk sayurnya aku rebus agak setengah matang ya supaya tidak mengurangi nilai gisi yang ada di sayurannya jadi aku rebusnya sebentar saja masih agak keras tapi tidak apa-apa kita angkat dan kemudian tiriskan terlebih dahulu agar airnya tidak bercampur dengan sayurannya setelah itu kita cek terlebih dahulu kelapa yang tadi sudah kita kukus nah sudah matang juga ya bund kita angkat lalu kita awur-awur bersama dengan sayurannya nah urap sayur ala aku sudah jadi tampilan urap sayur aku memang agak pucat ya bund karena aku tidak pakai kunir kalau bunda menghendaki tampilan urap sayurnya berwarna kuning dan cantik bisa ditambahkan kunir berhubung di kulkas ada ikan asing saya ingin aku goreng aja sekalian untuk menemani makan urap sayur aku ah baunya harum banget ya bund karapan nasi hangat bersama urap sayur ditemani dengan ikan asin sudah pasti kenyangnya dan menghabiskan banyak nasi nih jadi gagal diet dong jangan lupa sambalnya juga hmm nikmatnya jadi makan enak dan kenyang itu tidak harus mahal menu yang seperti ini pun bisa jadi menu solutif bagi bunda-bunda yang memasuki tanggal tua oke sekian dulu video dari aku sampai jumpa di next video jangan lupa like, komen, subscribe bye bye assalamualaikum selamat makan bismillahirrohmanirrohim